Intro Oke guys, kembali lagi dengan saya Joshua Kali ini saya mau share sebuah alat yang akan membantu saya Membuat sesuatu barang menjadi lebih baik atau memperbaiki barang tersebut Oke, alat ini adalah merupakan bagian alat perkakas saya Saya senang banget untuk melakukan banyak hal yang berhubungan dengan pertukangan Yaitu membuat sesuatu atau memperbaiki sesuatu Tapi kadang-kadang saya lebih cenderung ngebongkarinnya atau cari taunya daripada perbaikannya Namanya juga lagi belajar, jadi saya orangnya sangat kepo terhadap satu hal Jadi alat ini adalah alat yang juga pasti banyak membantu pekerjaan saya tersebut Oke, ini alatnya Kita unboxing ya Ta-daa Kita coba Ini adalah bor beton Di mana bor beton ini bisa menjadi bor buat besi dan kayu Nah, nama merknya Fish Oke Mau tahu seperti apa isinya Dan saya akan jelaskan cara pasangnya juga, cara penggunaannya Ada bor beton Fish ya Model numbernya SDT 1301 Kita lihat apa sih isinya Ta-daa Ini dia isinya guys Ada buku petunjuknya Ada bornya Ada mata bornya Ada mata bornya Oke Ini jelas nih mata bornya adalah mata bor yang sangat kuat juga Oke, saya mau jelasin Yang tajam seperti ini adalah mata bor yang ujungnya tajam Mata bor kayu Sedangkan yang ini berulir gini ya Kayu nih Kalau yang begini biasanya besi Ya Ini besi Kalau yang bukan besi Yang beton itu dia agak kayak ada payungnya Cuman kata yang jual Ini pun masih bisa dimanfaatkan untuk tembok ya Untuk beton Cuman saya rasa sih kurang kuat ya Perbedaannya ini yang kayu Ini yang besi Yang beton Seperti payung ya guys Oke Ini buat pegangannya Ini buat mengukur kedalamannya Jadi misalkan kita sudah bor ya Ukur dalamnya Karena kita perlu tahu juga kedalamannya Untuk memasukkan Pengikatnya ya Atau paku Nah ini bornya Oke guys Mantap ya Ini apa ini untuk Model palu ya Jadi Getarannya ya Model palu Kalau ini drill ya Getarannya untuk Benar-benar Ngebor Ngebor Urni ya Lalu Ini ada Minimal Plus Plus itu Ininya gak terlalu dalam Semakin kita Geser ke Arah Plus Ininya Pencetannya untuk Kekuatan Putaran itu Gak terlalu kencang Tapi kalau semakin Ke atas Semakin dalam Semakin kencang Oke Lalu ini apa Ini jadi fungsinya Apabila kita sudah Mengebor Kita capek ya Tekan terus kan capek nih Seperti ini Jadi supaya otomatik Dia tertahan terus Kita pencet kuncinya Seperti ini Nah Otomatis terkunci Bagaimana lepasnya Tinggal pencet ini Nah Oke kita coba Ini Untuk setengah Atau Misalkan kita maunya Gak terlalu dalam Nah pencet ini Gak terlalu dalam Jadi ditahan Tapi kalau kita mau Kencang ya Kencang banget Terus dalam Tergantung kita maunya Seberapa Lalu untuk Mengunci ini Misalkan Capek kan pencet gini terus Kita mau kunci Tinggal Sini Pencet ini Nah Kunci Lepasinnya Tinggal Oke Lalu ini apa Ini adalah Arah putarannya Kalau ini Ke kiri Jadi mutarnya ke kiri Jadi Jadi ke kiri Ininya ke sini Nah Kalau ini yang ke kanan Jadi putarannya ke sini Ini ke sini ya Tadi yang ke kiri Ke sini Nah Ini Ini apa ini Ini adalah Pembuka Atau pengunci Daripada Matabornya ya Guys Oke Pada dasarnya Matabor ini Buat saya sih Lumayan kokoh ya Dan Kayaknya Keliatannya oke ya Oke ini Untuk pengikatnya Jadi Pengikat untuk pegangan ya Jadi ceritanya Misalkan kita putar dulu ininya Dilonggarin Supaya bisa masuk ya Sini Terus kita ikat Terus kita melakukan borok Begini bisa Begini juga bisa ya Begini Atau begini Oke Bagaimana cara Untuk Memasukkan mata bornya Caranya gampang Pertama Kita pilih dulu bor yang mana Misalkan kita pilih yang ini ya Ini Bornya Oke Bornya Kita putar dulu ke kiri Eh Nah Kita lihat dulu ya Kalau kita putar ke sini Ini Ini ke arah kiri Ini ke arah kiri Dia semakin membesar Tapi kalau kita putar Ke arah kanan Rubangnya semakin kecil Ya Jadi kalau untuk bisa Masukkan bornya Kita buka Rubangnya Nah Ke kiri ya Ke kiri ya putarnya Masukkan Terus Masukkan sampai Benar-benar Nempel Terus kita putar ke kanan Ya udah nempel gini Putar ke kanan Ini belum terkunci guys Baru Mengikat doang ya Nah Kuncinya ini kita ambil dari sini Guys Kita tarik aja Nah Oke Kuncinya ini ada Satu Dua Tiga ya Tiga Cara kuncinya Ini Kita masukkan ke lubangnya Terus putar ke kanan Kalau ngebukanya Putar ke kiri Ya Mengunci putar ke kanan Bukanya ke kiri Jangan cuman satu Sini juga Nah Terus Sini juga Yang kenceng ya guys Karena Ini putarannya cukup kenceng Nah Oke Sudah Kita coba ya Tes ya Pertama Kita buka dulu Ikatannya Biar kita tahu Nah Seberapa panjang Lumayan panjang ya guys Oke guys Ini sudah saya colok Ya Kita coba Saya bilang nih Kalau kita begini kan capek nih Kita bikin Saya gak pegang lagi Dia jalan terus ya Sangat gini Ya Oke Misalkan kita Ini kan putarannya ke kanan Nanti dia muter ke kanan Nah Nah Kalau ini putarannya ke kiri Nah Beda ya guys Kita coba lagi Nah Ini untuk Palunya Kalau ini pecet Untuk drillnya Jadi ini adalah Sistem yang terjadi Bukan sistem ya Cara kerjanya Dia ada yang Ada yang benar-benar Ngebor Nah Ini hati-hati guys ya Ujungnya ini pegang Ketika lagi ngebor Ini panas nih Ya Jadi saya sarankan Kita bisa pakai Pegangan ini yang tadi Ya Begini Yang seperti ini ya Ya Atau Cara ngebor yang baik Ya kita pegang ininya aja Supaya lebih kuat Karena Buat saya kayaknya pakai ini Kurang kuat ya Ini Kebetulan Bahannya Agak keringki ya Jadi pegang begini Terus ditekan ya guys Gini Oke Usahakan Kondisinya ketika Belum melakukan itu Ini Off dulu ya Jangan sampai ini Masih terkunci yang seperti ini Bahaya Off dulu Baru colok Terus Ngebor Ngebornya begini ya guys Pegang Oke Jadi Dasarnya ini Bornya cukup kuat Cukup kuat ya Tahan banting Kalau menurut saya ya Cuman Yang kita perhatikan adalah Menjaga Supaya mata bornya ini Tetap awet Jadi jangan terlalu Melampaui batas Fungsinya ya Jadi misalkan Matabor buat kayu Dipakai buat besi Kalaupun besi ini Kemungkinan yang Tadi saya bilang Yang jual Bilang Ini masih bisa buat tembok Tapi kalau dipaksakan Terus buat tembok Saya rasa Terutama tembok beton ya Saya rasa ini akan House ya Matabornya Lebih baik beli yang buat tembok beton ya Nah Kalau untuk Kekuatan ini Memang Dia di level bor beton ini Masih mampu untuk Mendobrak ya Kekuatan putarannya Hentakannya Karena memang dirancang Untuk beton Jadi untuk dibawa beton pun Jauh lebih baik Ya Daripada yang Biasanya Karena powernya lebih kuat Dia Nah Listriknya itu 500 watt Lumayan besar 2800 R Per menit ya Ini 220 230 volt Nah ini dia Oke Jadi bisa kan kita ini Ini cuma segini ya Yang gak bisa lagi Tapi kalau kita Putar sampai sini Dia bisa sampai dalam Lebih kencang Ya guys Ini lebih cepat Lebih kencang Jadi ininya buat ngunci Nah Harganya Ini sangat murah Ya Kalau biasanya Orang beli Bisa Sekitar 500 ribu 400 ribu Guys Bisa dapetin Nama saya Cuman Ya murah lah Bisa 300 Ribu Harga buka saya Nanti jika Berminat dan mau nawar Kondisi baru Silahkan guys ya Bisa DM saya Kebetulan saya juga Jualan Apa yang saya review Sebenarnya saya jual juga Jadi Guys gak perlu repot Nyari-nyari linknya Kemana Hubungi saya Harga saya Nego Kalau orang lain Tidak nego Saya buka harga 300 Dengan kondisi baru Ya Kekuatan Bisa seperti Borbor yang mahal ya Tergantung kita Merawatnya Oke guys Terimakasihis Terimakasihis Terimakasihis